Hingga Andromeda Bintangku mulai mengudar Di antara lintasan meteor terbakat Samar, setiap malam Jumat Mulai jam 8 malam Samar, aku terkapar Samar, aku terkapar I'm the one without a dry eye Cause you look amazing 102,8 serangga WFM Tegar Benar masih di Samar Samar, seteramalam di udara Parangku Janna dan Dan kedua bintang tamu kita ada Kak Dea dan Kak Selfie Halo Oke masih lanjut ngobrol-ngobrol nih ya Tentang sastra dan gerakan Kestaraan gender Mungkin buat para pecinta serga yang baru gabung Kita lagi bahas sastra dan kestaraan gender nih Bisa langsung gabung aja di instagram kita Di at serangga WFM Oke kita lanjut ngobrol nih Mungkin sebelum Kepertanyaan Lain gitu Ada beberapa pendapat yang Menjelaskan kalau gerakan Kestaraan gender itu Gerakan yang melawan laki-laki gitu Itu paham masyarakat tuh Ada yang berbeda gitu Dan yang seperti itu Itu menurut Kak Dea dan Kak Selfie Dan Bang Suja itu bagaimana Gitu banget sih Bang Lihatnya Kaget sih Masya Allah Baru nengok Kaget dirimu Serem ya Serem banget Oke Kak Selfie dulu deh Bukan laki-laki yang hendak kami lawan Tapi pendapat kolot dan adat yang usang Justru patriarkinya gitu ya Kak Bukan laki-lakinya Tapi budaya yang Sederhananya gitu Oke kalau Kak Dea nih Bukan untuk melawan laki-laki Karena Seiring dengan Selesainya gerakan feminisme Diiringi juga dengan gerakan Postkolonialisme Postkolonialisme kemudian Diiringi juga dengan gerakan Postfeminisme Dimana Laki-laki perempuan Itu Tidak lagi bicara soal perempuan Sebagai objek Lalu laki-laki subjek Tapi bagaimana Keduanya bisa Berperan secara setara Subjek-objek Objek-subjek gitu Jadi Sebetulnya Kalau sekarang sih Selesai gak selesai ya Tapi kalau kita Merujuk pada Teori postfeminis Sebetulnya ya Saat ini sudah Lebih banyak Laki-laki yang Feminis gitu ya Sudah Aware terhadap Perempuan Perempuan Karena dari Namanya aja Kestaraan gender gitu ya Bukan Superioritas Antar gender gitu ya Betul Oke Bang Suja Gimana Gimana nih Bang Progres ya Host ya Pernyataan bahwa Gerakan feminisme Dan Perjuangan Kestaraan gender Sebagai upaya Untuk melawan lelaki Itu Kan datangnya Dari orang Yang belum Aware Belum sadar Dan belum Paham Tentang apa sih Esensi atau Substansi dari Gerakan Kestaraan Gender ini Atau bisa jadi Itu datang dari Orang yang memang Tidak ingin Ada Keadilan Di kalangan Di kalangan manusia Karena bagaimanapun Laki-laki dan Perempuan adalah Sama-sama Human Dan sebagai Human Dia berhak Mendapatkan Hak yang Sesuai dengan Apa yang Diberikan Dianugerahkan Tuhan kepada Kita Salah satunya Adalah Kebebahan Untuk Menentukan Pilihan Dan pendapat Tidak pernah Ada Tuhan Menyuruh bahwa Kamu gak boleh Berpendapat Terhadap Perempuan Tidak ada Gak ada Itu hanya Rumus-rumus Yang diatasnamakan Saja Mereka Misalnya Punya Hasrat Pribadi Punya Kepentingan Politik Pribadi Tapi Kemudian Mengatasnamakan Agama Membajak Agama Padahal Lahirnya Islam Itu kan Juga Dalam Rangkah Pembebasan Terhadap Misalnya Perbudakan Dan lain Sebagainya Pembebasan Terhadap Misalnya Budaya Patriarki Yang ketika Itu Merendahkan Perempuan Seperti Yang saya Tadi Contohkan Budaya Patriarki Yang menganggap Punya Anak Perempuan Aib Di zaman Kanjeng Nabi Ada Karena Misalnya Kalau Diperkosa Dan sebagainya Aib Bagi keluarganya Rasul Melawan Itu Artinya Bahwa Ketika Ada yang Mengatakan Gerakan Feminisme Itu Sebagai Gerakan Anti Agama Barangkali Itu Datang Dari Orang Yang Justru Membajak Agama Untuk Membenarkan Pandangannya Sendiri Gitu Jan Kalau Menurut saya Iya Setuju Menurut saya Perempuan Harus Bebas Dalam Berekspresi Gue Tidak Mau Punya Istri Blow On Soalnya Waduh Kok Mau Istri Ya Kayak Gitu Artinya Saya Tidak Pau Misalnya Punya Temen Perempuan Misalnya Yang Kurang Punya Awareness Kurang Tercerahkan Karena Bagi saya Orang Yang Pinter Ya Menarik Itu Aja Sih Ngomong Ngomong Soal Istri Ini Aku Juga Pernah Bukan Bukan Dalam Sih Tapi Langsung Ngekat Ketika Aku Nanya Tentang Gerakan Kestaraan Gender Ini Pandangan Kayak Laki-laki Dan Perempuan Itu Sebenarnya Setara Atau Enggak Sih Sama Temen Laki-laki Aku Itu Dia Agak Kontra Sama Hal Ini Dan Dia Punya Pandangan Loh Enggak Laki-laki Kan Pemimpin Laki-laki Itu Kan Harus Lebih Apa yang Mendominasi Daripada Perempuan Dan Itu Sebenarnya Gak Gitu Kan Bang Konsep Pemimpin Misalnya Dalam Quran Arija Luqwa Muna Ala Nisa Itu Bukan Konsep Dominasi Tapi Lebih Pada Konsep Responsibilitas Pada Pembagian Yang Adil Antara Mana Wilayahku Sebagai Suami Dan Wilayahmu Sebagai Istri Bukan Konsep Dominasi Artinya Bahwa Temenmu Itu Ya Mohon maaf Harus ngaji Lagi Lebih Mendalam Ngaji Oke Lanjut Mungkin Banyak Kasus Terutama Percehan Seksual Dimana Korbannya Itu Perempuan Sendiri Malah Yang Disalahkan Itu Perempuan Kalau Salah Sendiri Pake Bajunya Terlalu Terbuka Atau Malah Yang Disalahin Itu Perempuan Itu Gimana Pandangan Dari Kak Selfie Dan Kak Dea Terkait Kasus Kasus Yang Terjadi Sekarang Kalau Menurut Aku Dari Adanya Beberapa Kasus Itu Sebagai Perempuan Aku Bakal Dukung Penuh Yang Perempuan Ketika Menjadi Korban Ada Istilah Yang Namanya Women Support Women Tapi Ada Hal Yang Ironi Juga Ada Beberapa Perempuan Juga Menyalahkan Menyalahkan Karena Pakaiannya Karena Sikapnya Dan lain Sebagainya Jadi Ibaratnya Orang Sudah Tertimpa Tangga Harus Kena Tangga Lagi Jadi Akhirnya Mereka Kena Korban Jadi Kena Playing Victim Dari Justru Justru Ironis Menurut Aku Kalau Menurut Kadea Kak Bener Kata Selfie Karena Ketika Misalnya Dia Justru Malah Keluarganya Pun Tidak Mendukung Untuk Perempuan Speak up Ketika Misalnya Dia Mengalami Pelecehan Seksual Jadi Aib Dan lain Sebagainya Akhirnya Keluarga Juga Malah Justru Mendukung Untuk Ditutupi Sehingga Hal-hal Pelecehan Seksual Kan Sebetulnya Biasanya Berawal Dari Hal-hal Yang Kecil Dulu Termasuk Catcalling Itu Sebetulnya Itu Sebuah Pelecehan Dan Pelecehan Itu Banyak Data Survei Yang Mengatakan Juga Bahwa Pelecehan Seksual Justru Dilakukan Oleh Orang-orang Terdekat Dan Apapaman Dan sebagainya Itu Banyak Sekali Kejadian Enggak Bahwa Tuduhan Terjadinya Kekerasan Seksual Itu Karena Problem Misalnya Custom Problem Pakaian Kenapa Kalau ada Lelaki Telanjang Tidak Diperkosa Artinya Itu Kan Hanya Sebatas Pengalihan Isu Aja Yang Disebut Sebagai Alibi Tadi Gitu Itu Bukan Persoalan Yang Sebenarnya Kalau Orang Laki Lakinya Benar Ngapain Juga Memperkosa Orang Yang Karena Misalnya Dia Pakainya Seperti Itu Berarti Kan Emang Pikiran Lu Aja Victor Gitu Loh Iya Victor Betul Kalau Dianya Tidak Jahat Atau Apa Enggak Mungkin Dia Melakukan Pemerkosan Dia Malah Melindungi Perempuan Itu Yang disebut Sebagai Orang Orang Melepas Tanggung Jawab Dengan Menggunakan Statement Yang Malah Menyudutkan Korban Dan Pelecehan Seksual Juga Bukan Hanya Dalam Tanda Kutip Memerkosa Banyak Banyak Bentuk Pelecehan Seksual Yang Lainnya Secara Verbal Dan Oke Kita Sapa Sapa Dulu Buat Para Pecinta Serga Yang Udah Bergabung Ada Siapa Nih Aisyah Oke Oke Halo Ada CC MC Rx JV Oke Halo Susah Ya Halo 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 Radhika Cahaya Permana Oke Tetep Simak kita terus ya Thank you Thank you Thank you Tiba-tiba berbahasa ini Biar agak gaya dikit Oke Biar agak gaya nih Kacamata hitam nih Perlu banget Perlu Kenapa tuh Biar tidak terlalu silau sih Sebenernya Silau ya Melihat Cahaya lampu Melihat host sebenernya Aduh Cahaya lah ya Bang ya Oke Ada siapa lagi nih Dan masih banyak lagi Buat para pecinta serga Kita masih diskusi nih Langsung gabung aja Di Instagram live kita Di at serangga WFM Oke kita lanjut Live lagi nih Tentang gerakan Perempuan di Banten sendiri gitu Untuk Kak Selfie Dan Kak Dia Seperti apa Oke Kak Dia dulu nih Banten Banten itu Sebetulnya masih Belum Apa ya Masih kurang sih Belum ramah Betul-betul ramah Terhadap perempuan Apalagi Notabene yang Provinsi Banten Yang katanya Religius lah Atau misalkan apa Tanahnya Ulaman Sebagainya Itu justru juga Apa ya Ketika misalnya Ada satu warna sedikit Aja gitu Dari perempuan Ini Kayaknya Langsung Jadi sorotan Wah Wah banget Terus Balik lagi ke Pertanyaan yang Yang tadi Sempat dibahas juga Bahwa Celakanya Ketika sih Apa ada Misalnya pelecehan Secara verbal Itu justru Si perempuannya Juga malah menikmati Itu hal yang Menjadi salah Yang kemudian Hal-hal yang seperti itu Menjadi sebuah kebiasaan Yang yaudah Dimaklumi gitu ya Karena ternyata Perempuannya juga Mau kok Dibilang Halo cantik Gitu kan Disiul-siulin Nah ini Ini juga Cukup dilematis juga sih Kalau bilang cantik Mungkin gapapa ya Tapi kalau misalnya Kayak gitu Yang sifatnya Gerakan-gerakan yang melecehkan Karena saya juga akan Senang kalau dibilang Tampan Oke Tampan Halo Tampan Ya kayak gitu kan Tapi ya Oke Oke Cut selfie Oke kalau menurut aku Gerakan keserahan gender Di Banten Kalau dilihat dari Civil society-nya sendiri Itu sebenarnya Ada beberapa Organisasi yang bergerak Di isu perempuan Dan di isu keserahan gender Contohnya kayak Woman March Serang Terus juga Di kampus-kampus Juga udah banyak Kalau contoh Karena aku di Untirta Ada juga Puan Tirta Dan lain sebagainya Nah itu Kalau misalnya dilihat dari Rana stage-nya sendiri Aku Bersyukur sekali Dimana ketika Di Banten ini Dari empat kota Dan empat kabupaten Itu Ada empat Pemimpin Perempuan Semoga sih Besar harapan Dari adanya empat Pemimpin perempuan ini Berbagai kebijakan Berbagai Regulasi yang ada Itu Semoga responsif gender Itu sih yang aku harapkan Ramah gender Ramah gender Oke Kalau aku mungkin Yang aku tahu gitu Di organisasi-organisasi kampus pun Ada Ini kayak Apa ya Saip organisasi Khusus untuk Membahas isu-isu perempuan gitu Kayak ada Sarina Ada Kartini Gitu kan Bang Di SGM juga nanti ada bang Santai bang Minggu Minggu Besok Kongres dulu ya bang Kamu mau ikut Kongres gitu Oh jelas Oke terakhir dari Wang Sujani Di Banten Menurut saya Perlu digalakkan Ya Penyebaran wacana-wacana Seperti ini Karena bagaimanapun Saya percaya dengan Kutipannya Robin Williams Di dalam film Yang cukup terkenal Di teman-teman Semen itu The Food Society itu Apapun yang dibilang orang Jangan pedulikan gitu kan Bahwa sebenarnya Gagasan Ide Itu bisa mengubah Dunia Itu betul sekali Karena ketika gagasan Dan ide yang baik Itu disebarkan Lewat wacana Tulisan Buku Orang kemudian Menjadi tersadarkan Dalam konteks Banten Ya kita perlu misalnya Ada orang-orang Seperti dia Selfie Yang bisa membagi Hal-hal seperti ini Wacana-wacana Kestaraan gender Seperti ini Kesadaran pada Keadilan terhadap Lelaki dan perempuan Dalam lingkup Mana saja Baik di domestik Atau di ruang publik Terus gitu loh Digalakkan Karena dengan menyebarkan Wacana-wacana Seperti itu kan Nantinya masyarakat sadar Dengan sendirinya Salah satunya Mungkin Bisa lewat Misalnya kayak tadi Itu yang dibilang jana Lewat organisasi Lewat timpunan mahasiswa Di ruang kerja Dan lain sebagainya Gitu Jan Oke Thank you bang Siap Tampan ya Biar seneng Kita sapa-sapa dulu nih Buat yang baru bergabung Di Instagram Ada siapa nih Aisyah Halo Dan masih banyak lagi Oke Karena udah jam 10 nih ya Aku mau ucapin terima kasih banget Buat Kak Dea Kak Selfie Yang udah Sama-sama Yang udah bergabung Dateng gitu kan Ngobrol-ngobrol banyak nih Mungkin lain waktu Kita bisa ngobrol lagi nih Oke aku juga mau ucapin Terima kasih banget Buat para pecinta sergao Yang udah bergabung Di Instagram live Minggu depan kita balik lagi di Sampai jumpa